Cerita cinta itu bermula dari sebuah majelis ilmu, tempat yang penuh berkah. Tahun itu, sekitar 2004, Ahmad Al-Habsi adalah pendakwah muda yang sedang naik daun, menjadi pengajar dan sering memberi tausiah di majelis. Diam-diam, seorang jamaah ahwat menaruh rasa kepadanya. Putri Aisyah Aminah namanya, gadis cantik kelahiran Palembang. Dari sekedar pengagum sang ustad, takdir akhirnya mempertemukan mereka. 13 Agustus 2006, Putri disunting Ahmad Al-Habsi. Pernikahan yang membawa peruntungan, nama Al-Habsi semakin dikenal, menjadi salah satu ustad muda paling laris dan acap tampil di layar kaca. Kehadiran tiga anak menyempurnakan rumah tangga mereka. Tidak saja ilmu agamanya yang mumpuni, ustad kelahiran 17 Mei 1980 diidolai karena berwajah tampan, ramah, sopan, dan poin tambahan memiliki keluarga yang harmonis. Tidak seperti ustad selebritis lain, Al-Habsi sangat jarang menyertakan keluarga pada acara-acara televisi. Lalu Mbak Petir disiang bolong, kabar itu datang mengagetkan. 31 Januari 2017, Putri ia mendaftarkan gugatan talak di pengadilan agama Jakarta Timur. Jamaah dan masyarakat tersentak. Dalam sidang perdana 3 Maret 2017 terungkap alasannya ingin bercerai karena sang ustad memiliki perempuan lain dalam kehidupannya. Dari pesan di HP ustad yang ia baca, Putri semakin shock karena pernikahan laki-laki yang ia cintai dengan wanita lain sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Ia merasa dihianati. Pilihannya bulat karena ustad tak juga menceraikan istri muda sesuai permintaannya. Apa yang ada di pemberitaan bahwa saya tidak pernah pulang dari Agustus itu sebentuk kebohongan. Sampai detik ini Anda bisa lihat saya masih di rumah. Masih setiap sore ngajar anak-anak saya ngaji. Saya masih tinggal di sini dan hari ini saya harus keluar. Belakangan diketahui, ustad Al-Habsi menikah secara sirih dengan perempuan bernama Yuyun Wahyuni. Pernikahan dilangsungkan di kota Suci Mekah tahun 2010. Yuyun sejatinya bukan orang baru dalam kehidupan ustad. Sebelum membuka usaha travel perjalanan umroh dan bisnis busana, Yuyun juga adalah seorang pendakwah dan sering berceramah bersama keliling daerah. Dari pernikahan ini, mereka sudah memiliki dua orang anak. Permintaanmu yang bertentangan dengan ayah ibumu? Mungkin, Abuya. Ingat, ridhanya Allah ada pada ridha orang tua. Kalau engkau sudah dapat kata ridha yang keluar dari lisannya, maka seolah-olah langit itu akan terbuka. Arash itu berkoncang. Malaikan mengaminkan doamu. Dan Allah akan meridai semua keinginanmu. Astagfirullah, Abuya. Allah hadirkan seseorang yang dermawan yang mau mendonorkan ginjalnya kepadaku. Abuya bisa bertahan hidup dengan satu ginjal. Tapi sekarang, penyakit lain mendatangiku. Tubuhku mengkhianati kuna. Kau tahu kenapa? Karena aku mengkhianati tubuhku. Film garapan Aditya Gumai yang diproduksi tahun 2015 memasang Ustadz Al-Habsi sebagai pemeran utama. Meski berkisah tentang pengabdian kepada orang tua, namun beberapa Engel menceritakan tentang laki-laki yang jatuh cinta kepada dua wanita. Yang pasti ya dari Ustadz. Karena kan ini kan kisah hidupnya Ustadz Ahmad Al-Habsi yang ditulis dalam sebuah novel oleh Oka Aurora. Dan judulnya itu Ada Surga di Rumahmu. Tapi ini kan sebenarnya yang berdasarkan ide dari kisah hidupnya Ustadz Ahmad Al-Habsi. Memang ada beberapa bagian dari kisah hidupan remaja yang Ustadz Ahmad Al-Habsi itu yang terlibat dalam istilahnya itu seperti cinta dengan dua orang wanita ya. Dalam sidang perdana 3 Maret lalu, keduanya hadir. Tak ada kata. Keduanya diam seribu bahasa saat hakim mencoba mendamaikan. Rumah tangga dan cinta yang mereka bangun hampir 11 tahun lenyap tak berbekas. Sesekali sang Ustadz terlihat melirik, menandakan masih ada cinta. Tetapi putri tak bergeming. Sungguh balada cinta tak terpermanai. Balada cinta sang Ustadz. Dan peluang rujuk nampaknya semakin berat. Di saat kasus perceraian sedang bergulir, beberapa hari lalu giliran putri yang dilaporkan ke polisi. Ia dilaporkan asisten rumah tangga yang selama ini bekerja dengannya. Atas tuduhan pencurian handphone dan kekerasan. Putri disinyalir merampas handphone asisten rumah tangga karena Ustadz sering menelpon untuk menanyakan keadaan anak-anak mereka. Kabar perceraian Ustadz Al-Habsi melengkapi tiga perpecahan dalam rumah tangga selebritis yang juga tak diduga-duga. 21 Februari, Tania Nadira mendaftarkan dugatan talak kepada Tommy Kurniawan. Rumah tangga yang mereka bangun dari tahun 2011 jauh dari berita sumir. Hingga kini, keduanya tak pernah menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi penyebab perpisahan. 1 Maret, giliran aming yang mengagetkan publik. Rumah tangga yang ia bingkai bersama Eveline Anjani setahun lalu terlihat rukun-rukun saja. Keduanya bahkan super harmonis. Hingga kini juga belum diketahui musabab perceraian mereka. Dan beberapa hari lalu terbongkar jika biduk rumah tangga Tiwi dengan Sogo Sakuramoto terancam karam. Sidang perceraian sudah berlangsung dua kali. Meski tak selalu mulus, tak pernah ada berita miring jika hubungan Tiwi dengan laki-laki asal Jepang itu akan segera berakhir. Terima kasih telah menonton!